Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banda Aceh merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh, Provinsi paling utara di Pulau Sumatera, Indonesia. Kota ini juga merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara, sekaligus sebagai kota yang memiliki peranan penting di dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Ada beberapa fakta dan keunikan yang bisa kita jumpai di kota ini. Ada apa saja? Mari kita simak ulasannya. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh merupakan sebuah situs bersejarah yang telah ada sejak kejayaan Kesultanan Aceh, dan masih bertahan hingga saat ini. Mengingat masjid ini telah melalui berbagai macam tragedi, diantaranya pembakaran oleh kolonial Belanda di tahun 1873 hingga hantaman tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. Saat gelombang tsunami sekitar 21 meter menghantam pesisir Banda Aceh di tahun 2004 silam, Masjid Baitur Rahman menjadi salah satu bangunan yang selamat, meskipun terjadi kerusakan di berbagai bagian. Upaya renovasi pun dilakukan hingga menelan dana sekitar 20 miliar, yang mana dana tersebut berasal dari bantuan internasional. Masjid Baitur Rahman menjadi pusat pengembangan aktivitas keislaman bagi masyarakat Aceh. Hukum Syariat di Aceh Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengaju kepada hukum pidana Islam yang disebut dengan hukum jinayat. Undang-undang yang menerapkannya disebut Kanun Aceh No. 6 tahun 2014. Penerapan hukum ini hanya berlaku untuk warga muslim yang berada di wilayah Aceh, sedangkan yang beragama non-muslim tidak wajib dikenakan hukum syariat. Petugas cambuk atau yang lebih dikenal dengan polisi syariah Satpol PP atau WH akan bertugas untuk memberikan hukuman ini. Hukum cambuk diberikan kepada warga muslim yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di antaranya berzina, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang menjadi hal unik lainnya adalah razia busana oleh polisi WH. Bagi kaum hawa muslim yang kedapatan mengenakan pakaian tidak berhijab, ataupun yang berhijab dengan pakaian ketat, akan ada sanksinya juga lho. Aceh Surganya para pecinta kopi Aceh juga dikenal memiliki kopi yang khas untuk kalangan pecinta kopi. Ada banyak varian cita rasa kopi yang bisa kita jumpai di sini. Di antaranya seperti kopi gayo, dan juga kopi ulek karing. Untuk Anda yang baru pertama kali berkunjung ke Aceh, pastinya Anda tidak akan heran lagi, karena akan banyak sekali menjumpai ribuan warung kopi di berbagai sudut, baik di kota maupun juga di pedesaan Aceh, yang akan buka hingga 24 jam non-stop. Aceh memiliki warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Aceh juga memiliki warisan dunia non-benda yang telah diakui oleh United Nations Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Kedua warisan tersebut adalah tarisaman yang telah diakui di tahun 2011, serta hutan hujan tropis pada tahun 2014. Hutan tersebut mencakup Taman Nasional Gunung Leuser, yang mana hutan tersebut 70% terletak di Provinsi Aceh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!